Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang faktorisasi prima, FPB dan juga KPK. Silahkan adik-adik simak pembelajaran kita supaya adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Baiklah kita lanjutkan ke materinya. Nah yang pertama tentukanlah FPB dari 20 dan 60. FPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah sebelum kita menghitung FPB, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dibagi bilangan itu sendiri. Apa saja yang termasuk contoh bilangan prima? Contoh bilangan prima yaitu adalah 2. Jadi tidak diawali dari 1 ya, karena 1 hanya bisa dibagi oleh 1. Tadi dikatakan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Nah disini 2, 2 dibagi 1 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka 2 itu hanya bisa dibagi 2 bilangan yaitu bilangan 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Nah kemudian 3, 3 juga demikian. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi hanya 2 itu. Nah demikian juga dengan 5, 7. Bagaimana dengan 9? 9 itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Karena ada angka lain selain 9 dan 1 yang bisa membagi 9 yaitu adalah 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka 9 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Kemudian 11, 13, 15 juga tidak bilangan prima. Karena 15 bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 3. Seterusnya 17, 19, dan seterusnya. Jika sudah memahami bilangan prima, maka sekarang kita akan lanjutkan untuk menghitung FPB dari 20 dan 60. Kita hitung terlebih dahulu faktorisasi prima dari 20. 20 itu bisa dibagi 2. Perhatikan jika bilangan genap, maka akan kita bagi dengan 2. Jika bilangan genap akan dibagi dengan 2. 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Kemudian 10 masih bisa dibagi lagi. 10 bilangan genap, berarti kita bagi 2. Hasilnya adalah 5. Nah di sini 5 ini sudah merupakan bilangan prima. Maka berhenti sampai di sini saja. Kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi primanya. Apakah yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara untuk menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kalau sudah mengerti tentang faktorisasi prima, sekarang kita akan tuliskan faktorisasi prima dari 20. Nah di sini katanya tadi perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan ini akan kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Kita tuliskan, kemudian perhatikan, 2-nya ada 2. Berarti, ini artinya adalah 2 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Nah, bagaimana jika 2-nya ada 3? 2 dikali 2 dikali 2. Berarti, itu artinya 2 pangkat 3. Bagaimana jika terdapat 4? Yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berarti, itu artinya 2 pangkat 4. Demikian dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung faktorisasi prima dari 60. 60 kita bagi 2. Hasilnya adalah 30. Kemudian, 30 masih bisa dibagi 2. Hasilnya 15. Perhatikan, 15 ini bilangan ganjil. Maka, jika bilangan ganjil, kita akan bagi dengan bilangan prima yang ganjil. Yaitu, dibagi 3. 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Nah, sudah selesai. Karena sudah merupakan bilangan prima. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya. Kemudian, kita tentukan faktorisasi prima dari 60. Yaitu, 2 dikali 2, dikali 3, dikali 5. Kemudian, perhatikan. Ada 2, angka 2 di sini. Berarti, itu artinya 2 pangkat 2, dikali 3, dikali 5. Selanjutnya, kita akan hitung FPB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk memudahkan kita menghitung FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan. Yaitu, pilih faktor prima yang sama. Ini ya, perhatikan. Yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi, untuk memudahkannya, kita lingkari dulu angka-angka yang sama. Ini 2 sama. 5 juga sama. 3 tidak ada pasangannya, maka 3 tidak akan kita lingkari. Kita lingkari 2 dan juga 5. Sudah selesai. Sekarang, kita masuk ke kata kuncinya tadi. Pilih pangkat yang terkecil. Ini sudah sama ya. Ini tidak ada pasangannya. Berarti, pilih pangkat terkecil. 2 pangkat 2, ini sama. Kita pilih salah satunya. Kita ambil salah satunya. Kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian, demikian juga dengan 5. Sama, berarti kita ambil 1 saja. 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian, dikali 5. 4 dikali 5. Hasilnya adalah 20. Nah, FPB dari 20 dan 60 adalah 20. Kita masuk ke kata selanjutnya. Yaitu, tentukanlah KPK dari 24 dan 28. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita tuliskan pohon faktor dari 24. 24 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. Kemudian, 12 masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Masih bisa lagi dibagi 6-nya. Kita bagi 2. Hasilnya adalah 3. Nah, perhatikan. 3 sudah merupakan bilangan prima. Maka, berhenti sampai di sini. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya. Kemudian, kita tuliskan faktorisasi prima dari 24. Yaitu, 2 dikali 2, dikali 2, dikali 3. Maka, kita akan tuliskan menjadi 2-nya ada 3. Berarti, ini 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya, 28. 28, kita bagi 2. Hasilnya adalah 14. Kemudian, 14 dibagi 2. Hasilnya adalah 7. Nah, perhatikan 7. Ini sudah selesai. Sudah merupakan bilangan prima. Maka, kita stop sampai di sini. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya. Kemudian, faktorisasi prima dari 28. Yaitu, 2 dikali 2, dikali 7. Kemudian, 2 di sini ada 2. Berarti, 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita akan menentukan KPK-nya. Sama seperti FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menghitung KPK. Kata kuncinya adalah, pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi, kita pilih semua faktor primanya. Nah, di sini 2. Kita satukan, sama seperti tadi, 2. Kemudian, 3 tidak ada pasangannya, tetap kita lingkari. Dan, 7 juga tidak ada pasangannya, kita tetap lingkari. Nah, kita akan pilih pangkat yang terbesar. Di sini ada 2. Yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Maka, kita tuliskan 2 pangkat 3. Kemudian, 3 tidak ada pasangannya, kita tuliskan 3. 7 juga tidak ada, maka kita tuliskan 7. Nah, selanjutnya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian, 4 dikali 2, hasilnya adalah 8. Maka, kita tuliskan 8. Kemudian, kita kalikan 3 dikali 7. Yang ini kita kali, yaitu hasilnya 21. Maka, menjadi 8 dikali 21, sama dengan 168. Maka, KPK dari 24 dan 28 adalah 168. Contoh berikutnya, tentukanlah FPB dan KPK dari 30 dan 50. Berarti, langsung kita hitung FPB dan KPK-nya. Maka, kita buat volume faktornya, 30 kita bagi 2, hasilnya adalah 15. Kemudian, perhatikan 15, ini bilangan ganjil, berarti kita bagi 3. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Selesai, kita lingkari. Kemudian, faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sudah, kemudian, kita tuliskan kembali 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya, 50 kita bagi dengan 2. 50 dibagi 2, hasilnya adalah 25. Selanjutnya, 25. Perhatikan, 25 adalah bilangan ganjil, tetapi tidak bisa dibagi 3. Maka, kita ganti menjadi dibagi 5. 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5. Kemudian, perhatikan, 2-nya hanya 1, maka kita tuliskan 2. Kemudian, di sini 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Yang pertama, kita hitung FPB-nya terlebih dahulu. FPB tadi, kuncinya adalah pilih faktor prima yang sama, yang sama saja ya, dengan pangkat terkecil. Kita lingkari yang sama, yaitu 2 dan 5. Kemudian, kita pilih yang paling kecil. Di sini 2, yang sama, maka kita ambil 2. Kemudian, untuk 5, 5 pangkat 2 dan 5, yang paling kecil adalah 5. Maka, menjadi 2 dikali 5. 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Nah, maka FPB dari 30 dan 50 adalah 10. Selanjutnya, kita akan menentukan KPK-nya. Kita tulis kembali faktorisasi primanya untuk memudahkan kita menghitungnya. Nah, sekarang untuk KPK tadi, kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Ini kita pilih semua, kita lingkari 2, kemudian 3, dan 5-nya. Kita pilih pangkat yang terbesar. Ini 2, diambil 1, 2-nya. Kemudian 3, tidak ada pasangannya, langsung ditulis. 5 pangkat 2 dan 5, yang paling besar adalah 5 pangkat 2. Kita tuliskan. Kita hitung. 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. 5 pangkat 2, artinya adalah 5 dikali 5, hasilnya 25. 5 pangkat 2 bukan 5 kali 2 ya, adik-adik, jadi 5 dikali 5. Kemudian 6 dikali 25, hasilnya adalah 150. Maka KPK dari 30 dan 50 adalah 150. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang faktorisasi prima, FPB, dan juga KPK. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.